Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung di rumah Ibu Anugrah Pada video kali ini saya membuat cenil dari bahan singkong Jika ingin tahu cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang diperlukan Ikuti videonya sampai selesai Bahan yang diperlukan Saya menggunakan 400 gram singkong yang sudah diparut 1 sendok makan muncung tepung tapioca 80 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan Jika ingin lebih manis bisa ditambahkan ya Pewarna kue dan tusukan sate Kelapa parut secukupnya yang sudah dicampur dengan sejumput garam Dan 1 lembar daun pandan Kelapa parutnya jangan terlalu tua Jangan terlalu muda juga ya teman-teman yang sedang saja Kemudian dikukus selama 15 menit Kurang lebih ya Untuk adonan cenilnya Campur semua bahan Singkong, gula pasir Tepung tapioca Oh iya saya lupa teman-teman Tambahkan garam dan panili secukupnya ya Pakai garam dan panili secukupnya ya teman-teman Pakai secukupnya saja Biar lebih gurih dan wangi ya teman-teman Aduk sampai tercampur Resep lengkapnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Nah sudah cukup ya teman-teman Adonannya sudah tercampur Kemudian saya akan bagi adonan menjadi 3 bagian Saya akan kasih pewarna ya Biar menarik teman-teman Untuk pewarnanya Bebas ya Sesuaikan dengan selera Saya pakai pasta pandan Dan pasta mocha Biar ada aroma wanginya teman-teman Tapi kalau teman-teman mau pakai warna lain Silahkan saja Tambahkan pewarna Sampai tercampur merata Adonannya mau saya kukus ya Susun Di dalam wadah ya teman-teman Ini saya mau disatukan saja Karena adonannya sedikit ya teman-teman Tapi kalau teman-teman mau dipisah-pisah Pakai tempat yang lebih kecil Boleh saja Dirapikan adonannya Sudah rapi Siap untuk dikukus Kukus Selama 30-45 menit Atau sampai adonan singgongnya matang Cenilnya sudah matang Tunggu sampai dingin Setelah dingin Angkat dari wadahnya Lalu potong-potong Cenilnya Besarnya sesuai selera saja ya teman-teman Kreasi olahan singgong Yang murmer ya teman-teman Rasanya juga enak Gurih Legit Mantep lah Buat cemilan di rumah ya teman-teman Setelah dipotong Dicampur dengan kelapa parut Yang sudah dikukus tadi ya teman-teman Cenil singgongnya sudah jadi Bisa disajikan seperti ini Atau Ditusuk pakai tusukan sate Biar lebih menarik Semoga video saya bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari rumah Ibu Anugra Terima kasih